Pemirsa ketersediaan tempat tidur bagi pasien COVID-19 di rumah sakit wilayah Bandung Raya sejak selasa kemarin dalam kondisi darurat. Di kota Cimahi, RSUD Cibabat kini hanya menerima pasien khusus COVID-19 karena ketersediaan ruang rawat penuh. Sehingga belasan pasien positif masuk daftar tunggu di ruang IGD. Kendaraan mobil ambulans seakan tiada henti tiap hari membawa para pasien COVID-19 ke rumah sakit umum daerah atau RSUD kota Cimahi di jalan Jenderal Amir Mahmud. Adanya lonjakan COVID-19 dalam beberapa hari terakhir membuat tim medis rumah sakit kewalahan. Apalagi RSUD Cibabat tak hanya menerima pasien dari Cimahi saja, tetapi juga berasal dari wilayah Bandung Raya dan sebagian Purwakarta dan juga Cianjur. Karena kewalahan dan tak bisa menampung pasien COVID-19 lagi, sejak 18 Juni 2021 lalu hingga beberapa hari ke depan, manajemen rumah sakit mengambil keputusan jika ruang instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara hanya menerima pasien COVID saja. Sementara untuk pasien bergejala penyakit non-COVID dirujuk atau dialihkan ke rumah sakit lain. Akibatnya banyak pasien non-COVID sempat terlantar di IGD. Ketersediaan tempat tidur sudah penuh mencapai 100% karena 80 bed sudah terisi. Saat ini ada beberapa pasien positif COVID-19 harus masuk daftar tunggu di IGD sebelum masuk ruang rawat inap ataupun isolasi. Manajemen rumah sakit pun sudah mengantisipasi lonjakan dengan menyiapkan ruangan tambahan bagi pasien COVID, karena setiap hari ada sekitar 10 hingga 18 pasien COVID masuk ruang IGD. Kami memutuskan untuk di atas koordinasi dan konsolidasi juga sama SEDDA dan Kementerian Kota Pak PLT untuk menutup pasien untuk yang non-COVID. Memang ketersediaan sekarang memang lagi penuh Pak atau ada lonjakan luar biasa seperti apa? Ya, memang kami tempat tidur kami itu sudah 80 bed untuk COVID khusus COVID ya. Di situ sudah tidak tertampung, bahkan hampir setiap harinya lebih dari 10 atau sampai hari ini sampai 18 yang wet English, yang daftar tunggu mau masuk ruangan. Jadi masih tertunda di IGD. Rasanya cukup memprihatinkan di situ. Saat ini ketersediaan tempat tidur di area Sudacibabat sebanyak 80 bed sudah terisi penuh. Belum diketahui berapa jumlah bed yang dapat ditambah menghadapi lonjakan ke depan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV